Punya sikat gigi bekas seperti ini, jangan buru-buru dibuang teman-teman Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Hobbyholic Channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif Nah teman-teman, jika di rumah kalian ada banyak sekali sikat gigi bekas seperti ini Jangan buru-buru dibuang Sikat gigi bekas seperti ini biasanya hanya akan menjadi sampah atau berakhir di tukang rongsok ya teman-teman Padahal, menggunakan sikat gigi bekas seperti ini Dan dengan sedikit ide kreatifitas kita bisa membuat alat-alat yang tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari teman-teman Bahkan, hanya jika sikat giginya ini tinggal gagangnya saja teman-teman Kita tetap bisa memanfaatkannya Nah contohnya seperti ini Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan fungsi lain dari sikat gigi bekas Yang biasanya hanya akan dibuang menjadi sampah atau hanya berakhir di rongsokan ya teman-teman Simak terus videonya, langsung kita let's go Oke teman-teman, tak perlu berlama-lama lagi Saya akan memberikan tips atau fungsi pertama dari sikat gigi bekas seperti ini Jadi pertama-tama kita ambil salah satu sikat gigi bekas ini Kemudian kita memerlukan panas dari korek api gas seperti ini ya teman-teman Nah sikat gigi bekas ini akan kita bengkokkan menggunakan panas dari korek api gas tadi pada bagian ujung ini Nah kita menggunakan korek api gas seperti ini saja agar sikat gigi bekasnya ini tidak gosong teman-teman Pelan-pelan menggunakan api kecil seperti ini Kita panasi bagian dari ujung gagang sikat gigi ini teman-teman Lalu kita tekuk keluar Nah pelan-pelan kita tekuk keluar seperti ini Nah namun kadang-kadang ketika kita tekuk keluar seperti ini Posisinya itu dia akan balik ke posisi awal teman-teman Nah untuk mencegahnya kita juga bisa memanasi di bagian luarnya ini ya teman-teman Nah bagian sisi satunya ini bisa kita panasi juga Agar posisinya itu tetap tertekuk seperti ini Bisa kita tekuk 90 derajat seperti ini Dan dia tidak balik lagi ke posisi awal atau posisi semula teman-teman Kita tunggu sampai benar-benar bentuknya sudah kaku seperti ini Dan posisinya tidak balik lagi ke posisi semula Lalu fungsi dari sikat gigi bekas yang kita tekuk seperti ini teman-teman Ini langsung bisa kita pakai untuk mencuci botol-botol minum yang kecil seperti ini teman-teman Nah kalau tanpa alat seperti ini tentunya kita akan sulit sekali menjangkau bagian dasar dari botol ini ya teman-teman Jadi bagian dasar ini kalau kita cuci itu kurang bersih Kalau tanpa alat seperti ini Nah menggunakan sikat gigi bekas yang kita tekuk seperti ini Dengan mudah kita bisa menjangkau Dasar dari botol plastik tadi Kemudian untuk gelas yang tinggi seperti ini juga kita bisa mencucinya sampai ke ujung atau ke dasarnya teman-teman Dengan sangat bersih dan mudah tentunya Hanya memakai sikat gigi bekas yang kita tekuk ujungnya seperti ini Bahkan untuk botol-botol kecil seperti ini kita juga membersihkannya Hingga sampai ke ujung ya teman-teman Hanya menggunakan sikat gigi bekas ini tadi Mantap sekali Cara pakaiannya pun sangat mudah Nah dengan demikian Bagian ujung atau dasar botol ini bisa kita bersihkan dengan maksimal teman-teman Nah itulah tadi fungsi pertama dari sikat gigi bekas Yang bisa kita pakai untuk membersihkan bagian dasar botol ataupun dasar gelas teman-teman Oke lanjut saja kita akan memberikan fungsi keduanya Yaitu gagang dari sikat gigi bekas seperti ini Kalau kalian ada sikat gigi yang patah atau tinggal gagangnya seperti ini teman-teman Ini bisa kita pakai untuk menambal perabotan rumah kita yang bocor seperti ini Nah saya contohkan ember plastik ini ya teman-teman Kalau kalian punya ember plastik yang sudah bolong melompong seperti ini Tentunya bocor ya teman-teman Ini tidak bisa digunakan Kalau tidak kita tambal teman-teman Nah saat keadaan darurat dan kita tidak mempunyai alat perekat atau lem untuk menambalnya teman-teman Kita bisa menggunakan gagang sikat gigi bekas yang kita siapkan tadi Nah caranya mudah sekali Gagang dari sikat gigi bekas ini tinggal kita bakar seperti ini saja Menggunakan kore api gas seperti ini teman-teman Pelan-pelan kita bakar sampai dia meleleh Nah lelehan-lelehan dari gagang sikat gigi bekas ini teman-teman Ini bisa langsung kita tambalkan pada bagian ember yang berlubang ya teman-teman Kita tambah-tambalkan seperti ini pokoknya sampai lubangnya itu tertutup teman-teman Dan agar hasilnya maksimal kita juga bisa melakukan prosesnya pada bagian lubang luar dari ember ini ya teman-teman Kita panaskan lagi ujung dari gagang sikat gigi bekas ini sampai dia meleleh Lalu lelehan-lelehan ini akan kita gunakan untuk menutup lubang luar dari bocoran ember ini teman-teman Nah kita leleh-lelehkan seperti ini Kemudian kita tunggu sampai lelehan-lelehan dari plastik yang terbakar ini kering ya teman-teman Oke Nah kalau sudah kering ember yang tadinya bolong melompong yang tadinya bocor Bisa kita pakai lagi karena lubangnya sudah kita tutup sempurna menggunakan lelehan-lelehan dari plastik gagang sikat gigi bekas seperti ini teman-teman Jadi kita tidak perlu membeli lem atau perkat lagi untuk menambal ember bocor seperti ini Kemudian untuk fungsi ketiganya teman-teman Kita ambil lagi sikat gigi bekas yang tadinya sudah kita siapkan Lalu kita akan menggunakan gagangnya teman-teman Nah kali ini akan kita potong pada bagian ini Bagian lengkungannya ini teman-teman Bagian yang saya tunjuk ini Kita bisa memotongnya menggunakan gergaji kecil seperti ini Oke kita potong di bagian sini Kalau tidak ada gergaji seperti ini kalian bisa juga menggunakan pisau cutter teman-teman Namun tentunya menggunakan pisau cutter juga akan lebih lama prosesnya Setelah terpotong seperti ini teman-teman Kita akan membuat celah pada bagian potongannya tadi Kita buat celah memanjang dari atas ke bawah Nah panjangnya itu sekitar 1 hingga 1,5 cm teman-teman Prosesnya seperti ini Nah kita belah seperti ini teman-teman sampai terbentuk celah Oke lalu kita bersihkan di bagian yang kita buat celah ini tadi Kemudian bagian celah ini akan kita pakai untuk menempatkan Yaitu koin teman-teman Kita memerlukan koin untuk kita masukkan pada celah yang kita buat pada gagang sikat gigi bekas ini tadi Nah kita menggunakan koin 500an seperti ini ya teman-teman Kita masukkan pada celahnya Oke kita atur posisinya Sampai posisinya itu tepat berada di tengah-tengah Kemudian bisa kita rekatkan menggunakan lem super atau lem G atau lem Korea seperti ini teman-teman Kita tetes-teteskan sedikit demi sedikit seperti ini Kemudian agar rekatannya itu lebih kuat bisa kita taburkan bubuk baking soda ya teman-teman Nah bubuk baking soda ini reaksinya kalau dia terkena lem Alteco atau lem G atau lem Korea ini Dia akan mengeras seperti plastik Sehingga koin yang kita taruh pada celah yang kita buat di gagang sikat gigi bekas ini Dia akan merekat dengan kuat tidak mudah lepas teman-teman Kita tunggu sampai kering dan setelah kering alat yang kita buat dari gagang sikat gigi bekas Kemudian koin ini bisa kita pakai sebagai alat untuk keroan teman-teman Nah menggunakan minyak kayu putih seperti ini Kita bisa melakukan keroan di bagian-bagian tubuh kita yang terasa capek, pegel ataupun linu teman-teman Bisa kita kero-kero seperti ini Tentunya keroan menggunakan alat ini akan menjadi lebih mudah dan kuat ya teman-teman Daripada kita hanya menggunakan koin yang langsung kita pegang menggunakan jari teman-teman Menggunakan alat ini kita juga bisa melakukan keroan pada bagian-bagian tubuh lain Misalkan di bagian pundak ataupun di bagian punggung kita teman-teman Nah mantap sekali Itulah tadi fungsi dari sikat gigi bekas yang biasanya hanya dibuang menjadi sampah atau berakhir dirongsoan teman-teman Pada video ini saya sudah memberikan tips memanfaatkan sikat gigi bekas tadi Kalian bisa menirukannya di rumah kalau ada sikat gigi bekas yang tidak terpakai Dan semoga video ini bermanfaat teman-teman Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel Hopiholik Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh